Pernah merasa kalau keluargamu dikutuk Aku tinggal bersama nenek, ibu dan saudara perempuanku Aku dikelilingi oleh para wanita Tapi tak satu pun pria Ini pasti sebuah kutukan Karena rumah tangga kakek nenekku berantakan Dan rumah tangga orang tuaku juga gagal total Jadi ini membuat ibu dan nenekku sangat sensitif di sekitar pria Mereka mengira semua pria itu berbahaya Dan selalu mengingatkan aku dan adikku untuk tak dekat-dekat cowok Ngomong-ngomong aku gemah Dan adikku adalah lesi Dia anak manis yang selalu mematuhi apa yang ibu dan nenekku bilang Dan kurasa bisa kalian katakan kalau aku ini anak yang pemberontak Kebanyakan temanku laki-laki Tapi tentu saja keluarga ku tak tahu itu Kapanpun aku bicara soal temanku Aku pura-pura kalau mereka itu perempuan Kalau tidak mungkin ibu akan membunuhku Meskipun aku dikelilingi oleh banyak teman laki-laki Dalam hal cinta itu cerita yang berbeda Aku sebenarnya cukup memalu soal itu Mungkin ibu dan nenekku telah mempengaruhiku Karena kapanpun ada cowok yang bilang dia suka padaku Aku tak percaya padanya Tapi pernah sekali saat di SMA Aku hampir percaya ke satu cowok Dia bilang dia sangat tergila-gila padaku Dan bahkan rela mati untukku Dia sungguhan duduk di depan pintu dari pagi sampai petang Menunggu sampai aku setuju jadi pacarnya Tapi dia tak lepas dari amarah ibuku Saat ibu memorgokinya Ibu menyiram seember air padanya Dan dia langsung lari kabur Jelas saja Dia tak mau mati untukku kalau begitu Ada beberapa cowok yang juga mengatakan mereka tak bisa hidup tanpaku Tapi aku tetap melihat mereka mondar-mandir dan hidup Jadi kurasa ibu dan nenekku benar Laki-laki itu sekolompok pembohong Tapi selalu ada pengecualian Dan pengecualianku ini adalah Brad Oh Brad yang menawan Aku bertemu dengannya di toko kaset Dan kami berdua mengambil kaset yang sama tepat di saat yang sama Aku terpesona saat pandangan pertama Semua peringatan mengenai cowok meninggalkan pandanganku Aku hampir tak bisa melihat Mataku berubah menjadi emoji berbentuk hati Selebihnya adalah sejarah Kami jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih Dan akhirnya kukumpulkan keberanian untuk mengajaknya ke rumah Aku bertaruh tak ada yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia Termasuk nenek dan ibuku Aku tak tahu kalau aku baru saja mengundangnya ke sarang harimau Segera saat dia masuk ke rumah kami Dia memberi nenekku pelukan dan berkata Kamu pasti ibu Gema Aku bisa lihat dari mana dia mendapatkan wajah cantiknya Lalu dia menengok ke ibuku dan berkata Hai Lacey Kau bahkan lebih cantik daripada di foto Tapi kemudian Tentu saja Lacey muncul Dan kesadaran muncul di wajah Brad Dan dia tertawa dan berkata Dia tak menyangka aku punya nenek dan ibu yang cantik Ibu dan nenek berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya Dan Brad cuma mengedip padaku Astaga dia lecik sekali Hahaha Di tengah-tengah makan malam Saat Brad pergi ke kamar mandi Kuperhatikan ibu dan nenek saling senyum Mereka sedang merencanakan sesuatu Apa yang mereka masukkan dalam makanannya Aku sama sekali tak percaya pada mereka Dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi Tapi mereka hanya tersenyum manis dan berkata Tidak ada apa-apa sayang Aku cicipi kentang tumbuk Brad Dan rasanya sangat asin Aku tanya mereka kenapa melakukan itu Dan nenek berkata Kami hanya ingin lihat apa dia pembohong seperti laki-laki lain Sayang Mari kita lihat apa dia akan memilih menjadi pria yang sopan atau jujur Saat Brad kembali Nenekku menanyakan apa dia menyukai masakannya Dan dia mengatakan Itu enak sekali terima kasih Aku suka anda tak tanggung-tanggung menggunakan garam Sangat menunjukkan rasa alami dari kentangnya Haha Itulah cowokku Bagus Brad Tapi nenek dan ibuku tak mau mengakhiri kejahilan mereka Mereka bertekad untuk mempermalukan Brad Ibu meminta Brad membantunya mengambil pencuci mulut di kulkas Dan ibu meletakkan laba-laba plastik palsu di atas kue itu Ibu jelas ingin menakutinya Tapi dia tak terpancing Ia hanya menyendok dan menyisikannya di meja Lalu setelah makan malam Nenek bertanya apa Brad ingin bergabung dengannya Merokok setelah makan Dan dengan sopan dia menolak Sudah jelas mereka tak akan dengan begitu mudah menemukan kelemahannya Saat kami selesai makan Lazy naik ke kamarnya Tak lama Nenek dan ibu tiba-tiba mengatakan mereka mendengar seseorang memanggilnya di luar Jadi mereka keluar untuk memeriksa Biar kulihat wajah frustasi mereka Karena mereka tak temukan alasan apapun untuk melarang cerita cintaku dengan Brad Jadi mereka pasti keluar untuk berunding Kukatakan pada Brad untuk menunggu di dapur sementara aku pergi menguping mereka Tapi segera saat ku masuki lorong semua lampu padam Dan ku dengar seseorang menendang rubuh pintu dapur Aku sangat panik sampai aku menjerit keras tak terkontrol dan tak bisa berhenti gemetaran Memegangi kepalaku dan berteriak minta tolong dengan panik Ya Tuhan aku bahkan bisa mendengar suara pistol sedang diisi Apa kami akan dirampok? Aku hanya berdiri disana mematung di tempat Aku sangat ketakutan Tapi kemudian aku merasakan ada tangan di pundaku Dan hampir melompat kaget Tapi untungnya itu cuma Brad Dia menarikku di dekatnya sambil membawa sesuatu seperti tatanan lilin Kemudian ia hendak meninggalkanku disana untuk menghadapi siapapun yang menyebabkan ini Tapi aku sangat ketakutan Sampai aku hanya memeluknya rat dan mulai terisak Tiba-tiba lampu menyala Setelah merasa silau sebentar Kulihat ibu dan nenekku berdiri disana tepat di depanku Nenekku berteriak Siapa kamu? Aku tak tahu apa yang beliau bicarakan Jadi aku mendonga ke arah Brad dan melompat Itu bukan Brad Itu cowok asing Aku lari ke arah ibu dan berkata Dia perampok Dia membawa senjata Nenekku hanya tertawa dan berkata Tak ada perampok bodoh Ini hanyalah sebuah tes untuk pacarmu Kami ingin melihat seberapa berani dia Kemudian nenekku bergerak cepat ke arah dapur Dan disanalah Brad berada Meringkuk di bawah meja Sungguhan Apa yang ibu dan nenek harapkan darinya Untuk bereaksi di situasi berbahaya semacam ini Bagaimanapun itu sungguh memalukan saat melihatnya Tapi tunggu Siapa cowok asing ini? Tiba-tiba dia berbicara dan berkata Hmm sebenarnya aku Chris Pacar Lesi Ibu dan nenek terlihat sangat kaget Ibu berteriak ke arah lantai atas Lesi Turun ke bawah sini sekarang Yah ini canggung Ternyata Chris dan Lesi sudah pacaran Diam-diam selama setahun Dia bahkan punya tangga dari tali yang dia gunakan Untuk naik ke kamarnya tiap akhir pekan Aku tak percaya ini Aku melirik Lesi Selama ini aku kira gadis muda ini lugu Dan disanalah dia sedang membaca di kamarnya Ketika sebenarnya dia hanyalah pura-pura Menjadi orang yang sungguh percaya Dengan apa yang ibu dan nenek katakan Dan menyelinap dengan seorang pacar di belakang kami Sangat bijaksana daripada aku Meskipun tak bisa disangkal Kalau Chris adalah laki-laki yang baik Segera setelah lampunya padam Dia menyembunyikan Lesi di pojokan Dan turun untuk memeriksa dan mengurusku Tanpa khawatir tentang bahayanya Kasihan Brad Dia tak lolos tes ini Tapi aku tak bisa menyalahkannya Dan untuk ibu dan nenekku Mereka sangat terkejut Mereka bahkan tak bisa bicara Lesi meminta mereka untuk menerima Chris Dan memberi mereka izin untuk berpacaran Tapi ibu dan nenek hanya mengacukannya Dan pergi ke kamar mereka Setelahnya Chris sering datang Tapi ibu dan nenekku mempermalukannya Sama seperti mereka telah mempermalukan Brad Selalu mengetesnya Suatu malam mereka bahkan mengadakan kuis Untuk melihat seberapa pintar dia Dan mereka bahkan mengirimkan pesan palsu Ke ponsel Lesi Pura-pura jadi laki-laki lain Untuk melihat seberapa cemburu dia Tapi dia tak terpancing Dia dan Lesi adalah pasangan yang solid Kasihan Chris dan Brad Mereka tak bisa istirahat sejenak Ibu dan nenek terus-terusan mengatakan Brad adalah pengecut Dan Chris adalah licik Dan mereka sangat kasar pada mereka Aku sadar tak ada pria manapun Yang bisa memuaskan mereka Masa lalu mereka masih menghantui mereka Dan memperasangkan mereka sangat ekstrim Tapi tak peduli Mereka benci pacar kami Lesi dan aku tak akan menyerah Ulang tahun nenek tiba Aku dan Lesi mengatakan Kami punya hadiah besar untuknya Respon nenek yaitu Gadis-gadis Satu-satunya hadiah yang ku inginkan sekarang adalah Agar kalian berdua campakan pacar kalian Hanya itu satu hal yang akan membuatku senang Lesi tersenyum dan berkata Tentu nek Apapun untuk nenek Kemudian dia mengeluarkan tes kehamilan Dan berkata Tapi nek Aku akan punya bayi dengan Chris Tapi jika ini akan membuat nenek senang Aku akan memutuskannya Dan membesarkan bayi ini sendiri Seperti nenek membesarkan ibu Dan sebagaimana ibu membesarkan Gema dan aku Ibu dan nenek terlihat seolah akan pingsan Dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun Aku melanjutkan Brad dan aku juga akan putus Meskipun aku ingin kalian tahu Aku sangat mencintainya Jika kalian lebih suka aku sendiri sepanjang sisa hidupku Aku akan melakukannya Karena kalian selalu mengatakan Pria itu racun Bahkan aku memutuskan akan menjadi seorang birawati Aku akan berhenti sekolah Dan aku akan berangkat ke biara minggu depan Saat ini Ibu menitikan air mata dan meraih tanganku Dan mengatakan Sayang Jangan Jangan memilih jalan yang begitu sepi Tetaplah bersama kami Nenekku juga menangis dan memuluk Leslie Sayang Jangan bodoh Bayimu tak bisa tumbuh tanpa ayah Chris adalah laki-laki yang luar biasa Jangan dengarkan aku Dia itu hebat Aku sangat penyesal Jadi Begitulah Leslie dan aku masih tetap bersama Chris dan Brad Dan kami sangat berbahagia Ibu dan nenek sudah menerima mereka Dan aku berani mengatakan Mereka bahkan baik pada Chris dan Brad Tapi ada satu masalah kecil Bagaimana Leslie akan menjelaskan fakta Bahwa perutnya tak akan membesar Ting ting Hahaha Sepertinya ibu dan nenek bukanlah satu-satunya yang pandai mengetes orang Itu pasti turun-tunggurun di keluarga kami Doakan kami ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati